Tetangga spesial kita kali ini adalah orang terakhir di Panaroma dari Indonesian Idol Season 12 yang gue interview disini. Inilah dia, Nyoman Pao. Di balik proses perjalanan karir Pao, ternyata ia banyak melewati kepahitan dengan kedua orang tuanya. Dan disini, gue bisa merasakan ada sebuah cerita tragis di balik kehidupan percintaannya yang tidak pernah diceritakan dimanapun. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Halo, halo, halo tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue akan minta kalian untuk ngedukung kita kalau misalnya kalian memang suka dan merasa bahwa konten-konten yang kita buat ini berguna buat kalian mentransformasi hidup kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, cara dukungnya gimana sih? Gampang banget tinggal klik tombol subscribe atau kalian bisa memberikan super thanks ke kita atau kalian pengen beli official merchandise dari DMN. Nah, ini langsung aja ini ada QR Code. Tinggal di foto aja, di scan aja. Nanti akan membawa ke official online shop kita. Di situ kalian bisa membeli semua merchandise yang keren-keren pastinya dari Daniel Tetangga Kamu, Sekolah Sukses, dan merchandise lainnya. Dan jangan lupa untuk di posting juga. Kalau misalnya kalian udah pake, posting dan tag kita di Instagram di at Daniel Mananta Network. Siapa tau nanti bakal kita repost. Tapi pastinya sekarang ini langsung aja tetangga yang sangat spesial banget. This is the first of the Panaroma. The first name. Ini dia Nyoman Paul. Hi. How are you? I'm fine. How are you? Very good, thank you. Paul, lu adalah, lucu ya, lu adalah nama pertama dari Panaroma, tapi lu adalah orang terakhir yang kita interview. Iya, tapi gak apa-apa. Kan beda-beda kan. Kemarin siapa? Salma? Oke, yang pertama Nabila. Oh, Nabila. Dan Nabila itu kita interview-nya pas masih di set sebelumnya lagi. Jadi udah lama banget gitu kan. Oh, oke. Abis itu baru Roni. Abis itu Roni. Abis itu gue diundang tuh ke Idol Life. Iya, bener. Abis itu Salma, dan kali ini baru Paul. Oke. Itu pengenang. Sebuah kehormatan buat Paul. Itu pengenang juga, Paul bisa ada di sini. Gue seneng banget. Gue udah ngerasa lengkap sekarang. Kayak Daniel Tetangga Kamu Achievement Unlock. Sudah berhasil interview Panaroma. The whole Panaroma. Gokil sih. Paul, gue suka mengenai lu lebih baik. Gue udah banyak ngobrol sama Roni, gue ngobrol sama Salma, dan Nabila juga. Dan gue menikmati, dan gue pasti gue akan menikmati berbicara dengan lu juga. Semoga. Lo soalnya kita kan udah di Idol Life. Bener sih, bener sih. Udah di Idol Life, udah nyanyi, udah ngerjain gue. Udah gini lah ya, ngelawak lah ya silahnya. Tapi lawakan itu sebenarnya kayak pencitraan di Idol Life, atau sebenarnya lu orang ini? Sebenarnya mungkin karena memang kita tuh ketemu di Idol. Iya. Bahkan bukan berempat aja sih. Bahkan dari 14 besar, kita tuh lebih apa ya. Vibesnya tuh kekeluargaan. Right. Jadi walaupun kita jaman Idol, kalau kita mau live, di backstage itu kita apa ya, saling, 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 apa ya, meng courage sesama gitu. Oke, oh itu bagus. Iya, iya. Dan ya akhirnya kita bertahan berempat. Dan emang dari, kita dari 14 besar tuh udah memang udah selalu suka ngobrol, suka bercanda. 14-14nya atau si panaromanya? 14-14nya, 14 besar, dan juga kita berempatnya juga. Ah, oke, oke. Jadi candaan kita sama, terus apa ya, kalau Dark Chosenya juga kadang sama juga, kayak gitu-gitu sih. Intinya obrolannya nyambung. Oke. Obrolannya nyambung. That's so cool. Kadang mikir juga ya, kenapa bisa nyambung ya sama mereka-mereka gitu sih. Tapi ya ada kebaikannya juga, kita bisa kenal orang baru, dan kita bisa kenal cerita mereka juga. Lu sendiri lahir di Jakarta, tapi besarnya di Bali. Besar di Bali. Karena nyokap orang Bali ya? Nyokap orang Bali. Sebenarnya pindah-pindah sih, dulunya kecilnya. Cuma fixnya SD, SMP itu di Bali. SMA di luar. SMA di mana emang? Di Swedia. Di Swedia, yang itu untuk masuk ke klub bola dan lain, pokoknya di fokusin ke situ. Untuk mengganti gini lah, garis hidup lah waktu itu, kayak gitu-gitulah. Emangnya, bisa lu beritahu saya sedikit, sedikit versi yang kurang dari cerita itu, kayak apakah lu emang bercita-cita untuk jadi pemain bola? Kalau waktu itu, lebih ke bingung aja sih SMP itu. Kalau SD emang suka bola, suka banget, kayak suka rutin lah, turnamen-turnamen antar sekolah gitu. Ya SMP mungkin udah kena bergaulan sih. Oke. Dan, ya itu sih, pengen, untungnya, entah kenapa juga, waktu itu, karena teman-teman waktu itu, nakalnya baru SMA kan. Right. Paul tuh nakalnya udah SMP. Gak tau ya kenapa gitu, tapi, bersyukur juga, dikasih kesadaran lebih awal, dan, alhasil, pengen, karena, kalau bilang SMP itu udah gimana ya, bilangnya. Lumayan aku sih, Bang. Oke. Entah itu, udah minum alkohol, dan sebagainya, umur 12 kalau gak salah ya. Oh, snap. Iya, kayak gitu-gitu, dan itu rutin gitu. Paul, oke, alasan lu mulai minum alkohol, itu gara-gara pengen nyobain aja, atau memang, it's an escape? Intinya, waktu pindah dari SMP SMA itu, kalau Paul kan tinggal tuh sama kakak doang kan. Sama kakak doang, sama anjing Paul, kamu tau lah, udah meninggal kemarin sih. Spekta. Bukan, itu ayam. Oh itu, sorry. Kalau anjing namanya Brandy. Brandy. Iya, Brandy. Dia tuh, mungkin salah satu sahabat Paul sih. Mungkin agak lebay sih, tapi memang bener. Karena dia yang nemenin Paul dari, kan tinggal sama kakak doang kan. Karena, orang tua udah pisah lama, dari umur 3 tahun kalau gak salah ya. Jadi, ibu punya keluarga baru, bapak juga di Swedia juga. Jadi, momen-momen itu sih, yang Paul bilang terima kasih banyak sih, udah ada di fase itu. Untuk si Brandy ini? Iya, dan dia selalu nemenin. Kadang, gimana ya bilangnya? Iya, ya itu, Paul pingin ganti kehidupan, pingin. Karena Paul, gak tau ya, percaya bisa sih waktu itu. Dan banyak sih pengorbanan. Entah itu. Ya, mungkin kak Daniel juga pernah merasakan kalau keluar itu pasti harus beratasi sama cuaca baru, makanan baru, society baru, the way of living yang baru. Ya, itulah. Dan itu gak gampang sih. Iya, iya. Gue, waktu gue ke Perth, gue sekolah di Australia. Iya. Itu umur 13, dan gue punya sinus. Jadi, ada sinus gitu di rongga, seginilah ya. Dan pas bokap nyokap gue cabut balik ke Jakarta, gue cuman sendirian di asrama, gue nangis selama setengah jam, dan kalau nangis gitu kan lo kayak banyak ini ya, banyak ingusnya gitu kan. Gue, I blew my nose, you know, dan lain-lain, sampai setelah setengah jamnya tuh yang keluar darah. Dan sejak saat itu sinus gue sembuh. Oh iya. Tapi separah itu gue homesicknya, karena masuk ke suasana baru, masuk ke sebuah teman-teman baru, pergabungan baru, dan lain-lain, dan you know, kayak gila ini Australia gitu, kayak lu ke Sweden gitu. Bener-bener. Karena pokoknya juga homesicknya parah sih. Dan udah beberapa kali gitu suruh minta tolong untuk ibu, pokoknya pengen pulang aja, gak kuat aja. Karena di Sweden juga sendiri juga kan, karena papa juga kerja beda kota, pulangnya tiap minggu sih, atau tiap dua minggu, sempet juga dia kan harus kerja tuh kadang keluar juga kan. Jadi ya emang gitu, kadang temenin kakek nenek doang. Tapi kakek nenek juga tinggalnya kan beda-beda rumah juga, kayak gitu. Ya gak apa-apa, gak apa-apa, sekolahnya mau pake C aja gak apa-apa kok, yang penting pulang, yang penting mau pulang, udah kayak gitu aja sih. Tapi kembali lagi, dikuatkan lagi, sama ya keyakinan dan lain sebagainya. Dan terima kasih aja, itu modal dan bekal lo sampai hari ini sih untuk Paul. Kalau Paul bisa dulunya kayak gitu, sekarang harus bisa lebih, lebih bisa maksudnya untuk menjadi orang. Paul, aku gak ngerti, kayak keyakinan apa yang lo dapetkan disitu di Sweden sampai hari ini lo pegang? Iya, Paul selalu ngerimain diri sendiri, kan Paul sendiri yang pengen kesini kan. Keswedia? Iya, jangan sampai kemakan omong gitu sih. Iya, dan pasti kadang-kadang juga kebayangkan kalau udah musim gugur, terus salju, itu gelap mulu kan. Depresing? Iya, depresing banget kan itu. Yang Paul dulu gak percaya kayak gitu-gitu kan, ternyata itu ngular sih, kayak gitu-gitu sih. Jadi, kita tadi sempat menyebut sedikit banget bahwa lo umur 12 udah mulai minum, dan itu karena kondisi juga bener-bener lagi berantakan banget gitu, dalam hidupmu. Iya. Aku ingin, ini senyaman lo aja gitu, tapi aku ingin menjauh lebih dalam itu. Karena mungkin banyak orang disini, kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton gitu, ngeliat nyaman Paul, wah muka bule seperti ini, hidupnya pasti enak banget. Tidak ada, gak akan ada yang percaya bahwa nyaman Paul ternyata mempunyai ya itu, masa lalu, masa kecil yang bener-bener berat, sampai akhirnya temennya cuman Brandy, bokap nyokap gak nemenin, dan abis itu ya gue tadi bisa ngerasain sih ketika lo lagi ngomongin Brandy gitu, gue bisa merasakan emosi kayak lo masih belum bisa bergerak diperlukan lah dari Brandy gitu. Nah jadi, gue-gue mungkin pengen nanya, masa kecil Paul itu emang seperti apa sih? Kalau dulu kan lahir di Jakarta kan, karena papa kerja di Jakarta, di sebuah perusahaan waktu itu, ketemu mama kayaknya di Bali waktu papa liburan ke Bali, tapi ya jadinya short of story, nikah, tinggal di Jakarta, tinggal di Jakarta, terus yaudah Paul lahir di Jakarta, mungkin, gak tau ya, tapi ini Paul juga udah belakangan ini, karena idol juga, jadi bisa lebih cerita gitu sama papa, sama mama juga, dan seneng juga sih, akhirnya mama sama papa juga bisa nonton Paul, kayak gitu sih. Terus, kalau mama tuh sebenarnya nikah udah 4 kali, Paul lah anak ketiga, dari pernikahan ketiga. Oke. Dan, ya, punya kakak dua, Karina, yang nemenin Paul tuh Karina. Nah, kalau Laura sekarang lagi di Australia, dan dia memang dari kecil sama papanya. Oke. Gitu, dan punya adik juga sekarang, Krishna, lagi SMP, sekolah di Bali juga. Oke. Gimana ya bilang ya, kalau papa mama tuh kayaknya bisa umur 3 atau 4 tahun sih, waktu Paul 3-4 tahun gitu. Tapi ini pernikahan pertama papa dong? Pernikahan pertama papa, penikahan pertama papa, terus pisahnya kadang-kadang berantem sih. Ya. Itu, dan lebih, gimana ya bilang ya, karena core memory child tuh kan gak bisa hilang ya, sampai sekarang. Itu, itu. Itu sih yang, gimana ya bilang ya, mereka juga tau, untungnya mereka udah ngerti, dan Paul juga udah bilang ke mereka. Paul selalu coba sayang ke mereka, gak bisa. Gak tau kenapa. Gak tau, gak tau kenapa. Tapi Paul selalu respect mereka sebagai orang tua. Gitu aja sih. Dan, bersyukur juga sih, papa sama mama itu sekarang lebih bertanggung jawab sebagai orang tua gitu. Meskipun Paul juga sekarang udah gak minta di bertanggung jawab kan. Tapi, Paul sekarang udah umur 2-3, tetep aja pengen kadang dikain anak kecil sih sebenernya. Ya, tapi gak apa-apa, kan bagian dari kehidupan sih. Ya, waktu itu pisah, dan kayaknya mama dipenjarain sama papa, karena berantem kan. Itu, berantemnya gede. That's ugly. Iya, berantemnya gede. Terus, waktu itu yang Paul ingat tuh cuma digendong sama adiknya mama. Terus ya, dibawa keluar rumah, gitu. Karena di bawah itu udah, meja makan udah pecah lah. Terus pintu, udah gak jelas berdua gitu. Saling gulat gitu kan. Dan itu, Paul pengen ngilangin gak bisa-bisa sih. Si memori itu. Iya. Dan lu umur 3 tahun saat itu? 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun. Iya, 3 atau 4 tahun, and then melihat trauma seperti itu, dan ya. Iya, itu sih. Paul dibawa kabur, dan ternyata Paul dibawa kabur tuh ke Cina malah, sama papa. Dan mama dipenjarain. Mama dipenjarain karena gak mau ngambil Paul, Kang. Papa yang ngambil Paul jadinya. Waktu itu, ya. Karena papa juga kerja di Cina, langsung kerja di Cina. Kayaknya sempat kesuai dia dulu deh waktu itu. Untuk pulang, terus apply job di Cina lagi, dapatnya di Cina. Jadi, Paul sama kakak aja nih, berdua? Sama papa waktu itu. Cuma sama papa aja? Iya. Jadi kakak, kakak? Kakak sama mama. Oke. Dan mama dipenjara, kakak di mana? Kakak di Bali sih sama kakek, eh kakek waktu itu. Kakeknya, oke. Jadi pulang ke Bali semua kan. Karena keadaannya mungkin udah... Udah ruwet banget ya. Iya, Paul juga gak pengen tau juga. Sampai sekarang juga gak tau sebab dari pertengkaran itu. Gak tau entah itu alkohol atau apalah. Iya. Sering waktu, ya namanya juga sama papa. Paul tuh dulu sempat gak tau mama siapa namanya. Wah, snap. Iya. Empat tahunan lah kalau gak salah ya. Gak tau. Karena dulu inget waktu TK, itu kan ada Mars Day. Iya, kadang ibu-ibunya kan datang kan. Yang datang waktu itu, papa tuh punya pembantu orang Cina waktu itu. Yaudah yang datang dia, gitu. Dari sana Paul baru nge-ke, kayak beda ya. Maksudnya ibu tuh... Ya, wujudnya Paul ditanya ke papa, ibu tuh siapa. Kayak gitu. Akhirnya mama datang karena... Mama datang ke Cina. Kayaknya pengen Paul biar di Bali. Dan kita di Bali tuh kan ada upacara metata, potong gigi. Dan itu kewajibannya semua anggota keluarga tuh wajib datang. Jadi, ibu tuh kesana untuk ya minta izin biar Paul bisa di Bali sih. Metata itu ya? Jadi, dari sanalah Paul jadi tinggal di Bali. Oh, itu papa tetap di Cina berarti ya? Papa tetap di Cina waktu itu. Oke, dan ibu akhirnya... Maaf, kita tuh sempat di Cina minta izin. Terus Paul sempat pulang untuk upacara aja. Terus habis itu, kita pernah di India juga, di Pune. Karena ya, papa kan kerja tuh tergantung diarahin kemana kan. Di Pune tuh baru tinggal sama kakak lagi. Dari sekian lama. Dan kakak tuh juga kakak tiri juga sih, Karina. Tapi kalau ditanya siapa yang Paul paling sayang, Karina sih. Karena dia yang selalu nemenin Paul. Kayak gitu sih. Dan ya, pulang ke Bali. Itu aja sih. Paul kira bakal lebih tenang kan. Karena orang disini kan lebih sosial. Lebih... Lebih friendly. Ternyata, enggak juga sih. Ternyata lebih... Bagaimana ya bilangnya? Kalau pengen ngeluh juga buat apa sih ngeluh gitu. Kalau nangis juga udah ngapain sih. Iya, karena udah masa lalu ini. Iya, udah masa lalu juga. Intinya gitu. Intinya, jadi Paul tinggal tuh sama mama, sama papa tiri. Paul tinggal sama papa tiri. Kalau Karina tinggal sama kakek nenek. Karena dia dari kecil udah sama kakek nenek sih. Kayak gitu-gitulah. Iya, gitulah intinya. Dan akhirnya, kalau misalnya Paul sendiri ngeliat dari umur 4 tahun, dari umur 8 tahun, ngeliat ayah ibu suka minum, ya obviously kamu juga umur 12 tahun, ya enggak ada salahnya untuk nyobain gitu. Iya, enggak ada salahnya juga sih. Enggak tahu sih. Orang di rumah itu minum juga gitu. Enggak nyaman sih sebenernya di rumah waktu itu. Oleh karena itu, jadi sempat ada periode Paul juga tinggal sama kakek nenek aja jadinya. Sama Karina. Sama Karina juga. Karena di sana juga udah enggak kondusif sih. Enggak kondusif sih, gitu. Untungnya papa tiri Paul sekarang udah baik sih. Gitu sih. Udah enggak berani macam-macam lagi. Kalau dulu waktu Paul kecil juga, kayak depan mata tuh digubukin ke pot kayak gitu-gitulah. Paul ya? Enggak, mama. Mama yang digubukin. Kayak gitu-gitu sih. Tapi sekarang udah enggak berani. Mending jangan lah. Kayak gitu-gitu. Gimana ya bilangnya ya? Terlalu deep sih, tapi ya intulah. Jadi karena rumah udah mulai enggak kondusif lagi, akhirnya Paul memutuskan untuk cabut dari rumah dan pergi tinggal sama kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Dan nama Karina juga yang artis itu ya? Dan enggak tahu waktu papa tuh sempet. Lama enggak ke Bali. Mungkin karena memang masih kebawa emosinya yang dari tahun itu ya, tahun dia mereka bisa sih. Gitu-gitu sih. Akhirnya kayaknya papa datang. Karena papa sama mama tuh sama karakternya. Sama-sama keras sih kayaknya. Dan kalau udah keras enggak ada yang mengalah. Dan enggak ada yang bisa dikalahkan. Kayak gitu sih. Itu papa sempet ke Bali untuk mencoba ketemu anaknya. Sekalian mau liburan lagi. Tapi ternyata tetap aja ada perselisihan sama ibu. Entah itu saling tidak bisa menerima keadaan. Kayak gitu-gitulah. Kadang dilampiasinnya ke kakak juga kan. Ke kakak Karina. Paul juga kadang juga kan. Dan enggak ngerti juga kenapa mereka suka ngelampiasin itu ke kita-kita. Kayak gitu sih. Tapi untungnya sekarang udah berubah total sih. Yang Paul lihat. Gitu sih. Tell me about Brandy. Lo punya si Brandy ini. Lo bilang kayak Brandy ini nemenin semasa hidupnya Paul banget. Iya bener. Itu maksudnya dari kapan sampai kapan sih? Umurnya dia 13 tahun. Oke. Jadi untuk anjing tuh udah tua banget sih. Paul dapetnya Brandy masih inget enggak kapan? 2011 kalau enggak salah. Oke. Umurnya 12 kalau enggak salah ya. Dia tuh meninggal waktu Paul keluar Riddle. Oh. Oke. Dan itu sedih banget sih. Kayak gimana ya bilangnya. Dia tau nakalnya Paul. Dia tau sedihnya Paul. Dan dia tau waktu Paul pengen ke Sweden juga. Itu karena biasanya kan. Gimana ya bilangnya. Sering Paul sama Karina tuh. Sering ada di periode tuh kayak. Paul pulang sekolah sama temen. Terus Karina juga pulangnya belakangan. Karena dia SMA kan. Paul SMP. Bener ini tuh selalu tau. Kapan kita pulang. Dia selalu nunggu depan pagar malah. Bukan depan rumah. Depan pagar malah. Dan. Ya. Kadang. Pingin ngeluh juga. Tapi enggak apa-apa. Gitu. Buka pintu juga kosong gitu. Kadang. Kadang Paul juga sama Karina sering ngobrol. Kadang pingin gitu. Kayak ada meja makan. Baru buka pintu. Bisa ceritain sekolah kita gimana. Ke mama sama papa. Kayak gitu-gitu lah. Tapi untungnya ada brandy gitu. Jadi. Paul tuh. Biasanya tuh selalu. Kalau pulang sekolah. Itu. Bawa. Usus ayam. Untuk dia. Paul beli nasi campur. Terus. Biasanya kan dapet usus tuh. Ya udah. Dia ambil ususnya. Dia tuh seneng banget sama usus sih. Ya itu sih. Dan. Masih banyak sih sebenernya. Dia tuh keluar waktu. Waktu Paul keluar dari Idol. Udah tua. Udah umur sih. Itu sih. Brandy. So. Gila ya. Gila ya. Jadi kayak. Tadi. Gue. Sedih banget juga ngedenger ya. Kayak. Paul pulang. Ke rumah. Di meja makan. Abis sekolah. Dan. Disitu gak ada papa. Gak ada mama. Tapi disitu Paul. Cuma bisa ngobrol sama Brandy. Dan. Tadi. Ketika Paul lagi ngebicarain papa sama mama. Secara emosi tuh emang bener-bener. Gue bisa ngerasain juga sih. Iya sih. Flap banget. Ya paham sih. Tapi begitu. Ngomongin Brandy. Ya gila. Iya. Gitu sih. Karena. Ya. Paul dulu yang pulang. Terus habis liat Karina kan juga. Kadang harus mandiri juga. Kalau bilang siapa kuatan. Lebih kuat Karina sih. Kakak Paul tuh. Karena dia. Kalau Karina dia bahkan gak tau. Bapaknya sekarang siapa. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih gak tau. Gak tau. Dia. Papanya pernah ketemu dia. Kalau gak salah 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 satu tempat cuci mobil gitu. Tapi gak mau ngakuin Karina. Tapi Karina fine-fine aja. Dan sekarang dia udah jadi dokter loh Karina. Wow. Iya. Makanya Paul juga. Bangga sih. Sama dia. Dia gak pernah. Dia sekarang udah jadi dokter umum. Wow. Iya. Kayak gitu sih. During that time. Lu. Gue ngeliat Paul ini. Sebagai anak tuh. Pasti sering. Ngerasa. Tidak diinginkan. Papa mamanya. Juga. Gak tau kemana. Gitu. Lu lebih sendirian. Iya. Tapi kenapa lu masih mempunyai kekuatan untuk hidup. Paul tuh selalu bilang. Bahkan kadang. Paul tuh ada di kamar itu kan. Paul tuh pernah nulis kelas 5 SD. Kalau gak salah. Kayak. Paul gak ada kata nyerah bagi Paul gitu. Itu masih ada di kamar sampai sekarang. Wow. Itu. Itu. Paul tulis sendiri tuh. Jadi kalau bangun. Udah ngeliat itu. Wow. Kenapa pinginnya. Karena Paul tuh selalu pingin. Paul tuh punya keyakinan. Seburuk-buruknya. Garis hidup juga. Masih ada aura positif yang bisa dibagi. Ke orang-orang. Dan Paul gak pernah mau beban gitu. Gak pernah ada beban sih. Untuk berbagi kebaikan. Gitu sih. Pengen aja nular aura positif. Tapi ternyata. Malah dikasih balik. Sama. Iya. Kemarin dikod idol kan. Paul gak pernah ekspek. Malah pernah keluarga. Malah. Malah. Malah lebih punya keluarga yang lebih besar. Gitu. Yang lebih. Kayak Paul Moon dan sebagainya kan. Kayak. Ya gitu sih. Gimana yang bilangnya. Teman-teman Paul juga banyak yang bilang. Maksudnya. Kalau mereka bilang. Ya layak lah Paul gitu. Tapi aku bilang. Enggak lah. Karena kalian semua. Kalau Paul tuh. Lebih. Lebih bergaulnya tuh di jalanan. Maksudnya bukan jalanan. Trotuar gitu. Bukan lebih di kehidupan sama teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi mungkin. Karena itulah mungkin salah satu faktor. Jadi. Lebih cepat minum juga. Tapi gitu sih. Ya. Banyak sih sebenernya. Gitu sih. Gak bisa di. Gimana ya. Sampai nangis sih bang. Gitu. Udah flow aja lah. Gitu. Kadang tuh sedihnya tuh. Di Idol Life. Itu kalau lagi ulang tahun sih bang. Biasanya kan special guest. Pastilah. Kalau bilang Salma. Mama papanya. Roni. Mama papanya. Nabilah juga. Abi sama umaynya. Ya. Ya gak apa-apa. Ikut. Ikut seneng aja. Harus seneng dong. Gitu sih. Special guestnya Paul siapa? Ada. Pernah di. Mama. Mama sempat diajak. Mama. Mama sih. Gue. Gue suka banget sih. Kayak. Tadi lu bilang dari kelas 5 SD. Lu udah nulis. Gak ada kata menyerah. Untuk Paul. Gitu. Dan kayaknya lu bener-bener. Keep it so much. Iya. Dan. Gue pernah. Gue pernah denger sebuah cerita sih. Ada seorang istri. Dia itu. Baru aja ditinggalkan sama suaminya. Suaminya ini ternyata punya hutang banyak banget. Sehingga ketika istri itu pulang ke rumah. Dia ngeliat bahwa rumahnya sendiri itu udah. Dia akan kehilangan rumahnya. Rumahnya akan dikasih ke bank. Disita sama bank. Karena hutang dari suaminya. Dia masuk. Ke rumahnya. Dia bilang. Wah besok gue bakal kehilangan rumah ini. Abis itu dia mikir. Kayak udahlah habislah hidup gue. Suami gue baru meninggal. Dia ninggalin gue hutang banyak banget. Gue akan menjadi homeless. Gak punya rumah. Apa mendingan. Gue menghentikan hidup gue juga disini. Sempet kepikiran itu. Sampai ketika dia lagi mikir-mikir. Itu di luar hujan juga gitu. Dan dia yang kayak. Perfect. Sempurna banget nih. Kayak. Udah. Udah semuanya udah hancur banget. Tiba-tiba di luar hujan juga. Dari pintunya. Tiba-tiba ada kucing masuk. Kucing kecil gitu. Kucing kedinginan gitu. Dan habis itu dia yang kayak. Wow. Kesian nih kucing. Dia ambil selimut. Dia angetin si kucingnya. Dia ambil susu. Dipanasin susunya. Dia taruh di piring. Supaya kucingnya itu bisa mulai minum. Dia sambil ngeliatin kucingnya. Dan habis itu ketika dia lagi ngeliatin kucing tersebut. Dia tersenyum. Dan dia yang kayak. Wih loh. Kok gue bisa senyum? Dalam kondisi seperti ini gue bisa senyum. Dan dia tersadarkan bahwa. Ternyata. Dia bisa menemukan kebahagiaan ketika dia membagi kebahagiaan itu ke orang lain. Ke kucing. Maaf. Ke kucing kecil. Dia bisa membagikan kebahagiaan itu ke seekor kucing kecil. Dan. Dia disitu sadar ya. Seberapa besar kebahagiaan bisa gue dapetin. Kalau misalnya gue bisa memberikan itu ke orang-orang di sekitar gue. Ke orang-orang lain gitu yang lebih membutuhkan. Ke kucing aja gue bisa tersenyum kecil. Apalagi ke orang-orang lain. Nah. Saya pikir. Tadi ketika pertanyaan gue. Gimana lu bisa menemukan semangat dan kuat untuk hidup. Karena. Jawaban lu. Pertama lu gak nyerah. Lu gak akan menyerah sama kehidupan. Enggak lah. Seberapa sulit dan beratnya kehidupan. Tapi yang kedua. Lu juga sangat. Mempunyai prinsip untuk melayani. Dan memberikan kebaikan untuk orang. Karena kebaikan-kebaikan tersebut sih. Yang akan menguatkan lu. Sampai akhirnya. Semua orang di sekitar lu. Teman-teman lu bilang kayak. Ya udah sah lah lu. Indonesian Idol. Empat besar. Dan akhirnya. Sekarang orang-orang pada mengenal lu. Sebagai Nyoman Paul gitu. Dan mendapatkan lagu dari Andi Rianto juga. The way you look at me. Sekarang ngorin single lagi. Jadi kayak. Apa ya. Ya ada saatnya dimana lu bisa. Panen kebaikan-kebaikan. Yang selama ini udah lu tanam. Setuju gak sih? Setuju sih. Tapi itu Paul juga. Kalau ngelakuin kebaikan tuh. Gak pernah ispec untuk dapat balasan kebaikan juga. Gak pernah. Karena emang hati aja. Gitu. Di rumah tuh. Bukan berini doang sih sebenernya. Banyak anjing. Karena Paul juga. Pengen rumah tuh biar rame kan. Gimana caranya. Biar rumah tuh rame. Dan sekarang tuh rumah udah. Kalau di kampung itu udah. Rumah yang dikenal. Ada box. Dalamnya anjing. Ditaruh di depan rumah. Karena mereka udah tau. Paul bakal ngambil anjing itu. Oh gila. Gitu sih. Dan Paul seneng. Karena mereka. Bukan anjing aja. Kucing juga. Kucing juga. Banyak juga kucing. Ya kalau ada yang mau adopsi juga gak apa-apa. Yang penting dia tuh. Harus seneng dulu lah. Gitu sih. Kasih makannya gimana Paul? Ada adiknya mama. Om. Oh oke oke. Yang ke rumah setiap hari sih sekarang. Oh wow. Kalau sekarang kakak sendiri sih. Di rumah. Makanya. Ini kebetulan ntar malam mau pulang ke Bali. Karena udah lama gak ketemu. Kasian juga kan. Ya ya. Harus ketemu lah. Gitu. Paul. Akhirnya ketika lu ke Swedia. Itu ketemu bokap lagi kan? Ketemu bokap lagi. Sebelum juga udah ketemu bokap. Ya tapi maksudnya. Dari sekian lama tapi ya. Sekarang akhirnya menetap lagi di rumah bokap juga tuh di Swedia. Awalnya ya menetap. Menetap. Awalnya menetap. Terus akhirnya kita pindah tuh. Tetap juga menetap juga ke kayak. Mana bilang ya. Apa sih namanya ya. Kayak kos-kosan gitu. Asrama. Bukan apartemen tapi yang. Perumahan sorry. Perumahan. Oke oke. Awalnya kan kita di rumah. Itu agak jauh gitu kan. Dari keramaian. Artinya kita pindah ke perumahan. Jadi Paul biar deket juga sama sekolah. Dan juga. Bolanya. Di sana. Cuma ya. Papa tuh kan kerja tuh di Stockholm. Beda kota ya. 3 jam 4 jam lah dari rumah. Jadi dia tuh pulangnya biasanya tiap weekend. Gitu. Oh berarti hari Senin sampai Jumat itu gak ketemu papa juga? Gak jarang ketemu papa. Oke. Gitu. Tapi bersyukur sih. Banyak banget penilaian yang Paul dapet di Sweden ya. Saya pasti. Iya. Kayak apa aja. Kak Daniel juga pasti tau kan. Entah dari. Bisa punya pemahaman tentang dua. Kultural yang berbeda. Ya. Dan the way of they think. Ya. Cara berpikir mereka tuh berbeda. Dari disini. Cara mereka juga berinteraksi juga beda. Kalau disana kan dikenal dingin orang ya. Tapi sebenernya bukan karena mereka. Karakternya begitu mungkin ya. Karena memang the way of they live is like. Mungkin cara hidup mereka tuh begitu. Tapi mereka tuh sekali punya temen tuh long lasting. Oh wow. Ya kayak gitu-gitu. Ada temen-temen orang Sweden ya? Banyak. 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 Oke. Banyak temen disana. Beberapa sih sebenernya. Tapi mereka sampai sekarang masih tetap kontak dan sebagainya. Dan ya banyak sih pelajaran. Dari time management juga. Ya. Beberapa berapa mereka menghargai waktu itu. Disiplin. Banyak sih. Musik sendiri. Lu mulai jadi penyanyi sendiri. Itu sebenernya pas kapan? Pas tau bakat musiknya itu dari kapan? Musik itu lebih ototidak sih. Oke. Iya. Dari kecil sih sebenernya. Tapi dulu ya paling ikut pernah lomba tuh antar kelas. Pernah juga antar sekolah. Tapi itu SD doang. SD itu pun beberapa lomba doang kan. Sisanya ototidak. Belajar instrumen juga ototidak. Wow. Di rumah gitu. Ntar kalau udah agak pedean dikit. Baru ke pantai nyanyiin untuk temen. Gitu sih. Kalau udah rasa pede gitu baru tuh pede nyanyi. Lu akhirnya jadi pemain bola. Dan itu pemain bola lumayan profesional juga ya. Iya. Benar. Udah sempat masuk klub di Sweden udah sempat masuk? Klub di Sweden juga udah pernah. Klub di Sweden. Di Liga 1 juga disini udah. Liga 1 juga udah. Dari pemain bola. Dan tiba-tiba pengen ikutan Indonesian Idol. Apa yang terjadi gitu. Jauh banget semangat. Kalau dirangkum ada 2 poin. Oke. Satu karena kejadian peristiwa kanjuruan. Iya. Yang membuat Liga kompetisi dibekukan sama FIFA. Jadi kita gak bisa lanjut lagi. Iya. Lu kayak jobless gitu disitu. Iya jobless lah. Emang udah jobless gak pulang gak. Untungnya ada duit sih beberapa. Jadi pulangnya agak pede sedikit kan. Kalau udah bawa duit tuh yang PR tuh. Gila sih. Kedua karena. Ya. Ada orang yang lumayan penting. Di perjalanan Paul. Oke. Dan itu penting banget sih Bang. Oke. Dan Paul juga sekarang udah bahagia banget. Melihat kondisi dia sekarang. Dia lo ngomongin mantan. Mantan Paul. Oh oke. Kalau mungkin. Kenapa ngomongin. Bukan berarti gak bisa mau phone. Malah sekarang. Paul tuh seneng. Dia tuh sangat bahagia. Dan Paul tuh merasa. Punya utang budi seumur hidup sama dia. Wow. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya gara-gara dia. Paul jadi ikutan Indonesian Idol. Pertama kali Paul bisa ngerasain punya motivasi hidup. Tujuan hidup. Iya. Ngerasain kayak. Ah. Gajian nih mau nabung ah. Biar kita. Bisa. Liburan. Atau biar kita bisa. Wow. Berbagi. Pertama kali itu ya. Pertama kali. Oh wow. Kalau sebelum-sebelumnya kan. Ya. Dari zaman belajar. Kalau dulu juga. Dikasih uang jajan juga sama kakek. Sama papa juga. Iya. Tapi itu. Uangnya ya untuk bergaul. Iya. Yang tidak diterat lah. Entah itu alkohol lain sebagainya. Dan maksudnya. Disitu mungkin Paul cuman ngomong. Gak ada kata nyerah. Untuk Paul. Tapi. Apa ya. Kita bisa ngeliat banget ya. Ketika lu ngomong gak ada kata nyerah. Itu artinya lu lagi diserang banget tuh. Underserangan. Iya. Jadi. Perspektifnya adalah. Pokoknya kita harus selalu. Defense. Iya. Tapi ketika. Lu ketemu si mantan ini. Iya. Tiba-tiba pemikiran lu jadi offense. Bener. Jadi. Bener banget. Iya. Gue gak mau cuman nyerah. Bener. Gue mau nikmatin hidup. Gue mau. Lebih bertanggung jawab jadi orang. Gue mau. Iya. Gitu ya. Iya. Seketika. Langsung dateng. Motivasi. Oke. Aku nih pemain bola. Harus. Latihan setiap hari. Wow. Harus jadi versi yang terbaik. Makan yang bener. Hmm. Karena merasa udah nothing tulus aja. Iya. Gak ada yang harus aku. Apa ya. Apa. Iya. Nothing tulus lah. Iya. Agar nothing tulus. Dan. Iya. Kita tuh punya emosi yang sama. Hmm. Obrolan yang sama. Terus. Ya. Itu Paul udah di fase kayak. Iya. Iya. Nih ada. Kita lagi ada uang sih gini nih. Hmm. Kalau dunia Paul kan kayak. Ada uang sih gini nih. Mau kemana ya. Kayak gini nih. Mau party dimana nih. Bukan party sih. Lebih kayak. Bingung. Bingung. Gitu gak bisa. Gak bisa pegangan gitu. Oke. Dia yang pertama kayak. Simpan aja dulu. Ntar juga momen juga gak bakal hilang. Kayak gitu. Wow. Ntar kita. Gak apa-apa. Kalau mau latihnya latihnya aja dulu. Yang penting. Tidur tepat waktu. Bangun. Sama jangan lupa. Makan setiap hari katanya. Wow. Ya gitu sih. Di fase-fase. Bahkan. Dulu. Paul tuh sempat balik lagi ke Sweden. Karena. Ya. Main bola lagi kan. Ya. Habis pinjaman. Main bola lagi. Hmm. Ya sempat dia ikut juga. Hmm. Sempat dia ikut juga disana. Dan. Ya. Paul juga. Gak pernah sebahagia itu. Hmm. Karena bisa membagian orang lain. Kayak tadi Bang. Kak Daniel bilang kan. Kayak bisa nularkan kebahagiaan gitu. Wow. Karena dia dari dulu tuh pengen banget merasakan sosok kehangatan dari seorang ayah. Hmm. Dan disana dia bisa merasakan itu. Dari siapa? Dari. Dari papa Paul. Dari papanya Paul justru. Oh. Iya. Oh wow. Dan itu summer vibes kan. Jadi kebayangkan hijau nya. Iya. Terus kita sering piknik barbequean bareng. Wow. Jadi dia tuh seneng disana. Hmm. Tapi itu. Ada satu kejadian yang. Itu miskomunikasi sih sebenarnya. Hmm. Yang sebenarnya Paul juga. Tapi mungkin itu karena dia juga trauma ya mungkin. Melihat kejadian itu mungkin dia juga ada flashback yang seperti itu. Emang bahaya ya. Kayak kalau kayak gitu ya. Seseorang yang mungkin masa kecilnya sama kayak Paul. Mungkin sama kayak mantannya Paul ini. Hmm. Lebih curigaan mungkin. Kayak karena pernah ngerasa ditinggalin sebelumnya. Iya. Iya mungkin begitu ya. Iya. Jadi. Ya jadi kita tuh. Traumanya. Ya. Traumanya tuh gede. Hmm. Jadinya. Ya. Paul juga harus waktu itu izin sih. Sama coach. Waktu itu bohong sih. Hmm. Alasannya ya ada upacara agama di. Di Bali. Di Bali. Hmm. Tapi emang udah gak bisa fokus. Hmm. Udah gak bisa fokus. Hmm. Jadi Paul balik. Hmm. Dan ya itu minggu ke depannya ada kejadian kanjuruan. Tapi tengah-tengah perjalanan. Paul kan seperti kata Paul. Gak ada kataan nyerah bagi Paul kan. Hmm. Selagi bisa merasakan. Bisa merubah situasi juga. Hmm. Ya. Itu Paul juga akan terus. Terus gitu. Terus mencoba gitu. Alhasil ya ketemu titik terang. Hmm. Ketemu titik terang. Jadi dia yang. Aku bisa tapi. Jangan jadi pemain bola lagi. Hmm. Gitu. Karena mungkin kalau. Dan itu sempat berat sih. Yalah. Itu identitas lu. Iya. Gila. Itu sempat berat banget sih. Tapi. Itu maksudnya. Lu mau mengorbankan bola. Demi dia. Iya. Itu sesuatu yang gede banget sih Paul. Iya. Dan. Sempat juga pulang. Dan. Ya. Balik lagi. Bertengkar lagi sama mom. Makan. Paul sama ibu. Oke. Waktu pulang itu. Ini beda hari lagi. Beda situasi lagi. Oke. Hmm. Pulang dari bola. Mungkin karena juga. Nggak kerja juga kan. Jadi. Paul tuh. Nggak bisa gitu. Merasa diri tuh. Nggak ngapa-ngapain. Merasa gagal aja sih. Iya. Karena Paul sadar. Paul tuh masih muda. Harus. Mengeruhkan tenaga sebanyak mungkin gitu. Iya. Ternyata juga Paul. Nggak ada yang Paul harus bebankan gitu kan. Iya. Tapi ya. Begitu. Pikiran aneh-aneh lagi. Overthinking lah. Hmm. Terhadap kehidupan. Terus. Kenapa ya nggak pernah mulus. Baru juga ngerasain kesenangan. Bodoh sih. Paul tuh bodoh sih waktu itu. Hari malam itu sih. Jadi. Malam itu. Ya. Minum lagi. Sangat teman-teman ya. Masih tetap minum. Minum tuh yang minum berat. Minum banyak gitu loh. Hmm. Pikiran udah pendek. Ya. Karena. Waktu itu. Waktu. Waktu periode itu. Momen-momen Paul masih ada. Hmm. Ya hubungan. Itu Paul dulu selalu bermisip kayak. Pengen nunjukin ke mama papa. Kalau Paul nih tipikal orang yang bisa loh. Mencintai sebagai orang laki. Sebagai laki-laki yang mencintai dengan tulus. Yang bertanggung jawab. Meskipun masih muda ya. 19 tahun atau 20 tahun ya. Tapi. Ya ada motivasi hidupnya. Gitu. Tapi ternyata. Berbeda. Dan. Lebih ke. Malu sih. Ke mama. Karena Paul juga. Terang-terang ngomong. Ke dia kan. Terus dia bilang. Makanya. Jangan terlalu fokus ke. Percintaan. Dan sebagainya. Mending kerja aja. Kalau secara emosi. Mungkin dia gak paham kan. Kenapa Paul juga pengen seperti itu. Bukan karena Paul masih muda dan pengen. Ya mungkin apa ya. Kita maunya atau lain sebagainya. Enggak. Karena. Iya. Lagi seneng loh. Paul seneng. Bahagia. Yang kalau Paul bahagia tuh. Yang bahagia tuh bukan cuma dua orang aja. Tapi sekeliling Paul tuh bisa bahagia. Jadi Paul bisa buat lingkungan yang bahagia gitu. Ya. Itu. Itu yang dia gak pahamin. Ya. Dan. Dan itu gunanya cinta gitu. Itu. Iya. Bukannya kerja-kerja-kerja. Dan bodohnya disana sih. Jadi malam itu. Juga udah. Lost contact juga. Lost contact juga. Tapi bukan karena lost contactnya. Disini harus digaris bawahnya bukan karena lost contact. Tapi karena lebih ke. Sadar diri. Kok. Gagal banget sih. Gitu. Gagal banget jadi pemain bola. Gagal banget. Percintaan. Bukan. Bukan percintaan ya. Gagal banget bisa menjawab. Ke ibu sama bapak. Paul tuh gak mau jadi. Buah yang. Tidak jatuh jauh dari pohon yang gak mau. Iya. Gak mau kayak gitu. Lu justru pengen ngerubah. Ngerubah itu. Iya. Pengen ngerubah gitu. Tapi tetap. Tetap dapet kesempat apa. Tetap dapet kejadian seperti itu. Iya. Jadi. Minum. Bodo sih. Jadi Paul tuh ada obat setralin. Oke. Setralin. Gak tau gue. Itu apa tuh? Iya. Itu sebuah obat kayak. Denangin. Denangin. Sama lirki gon namanya kan. Ya udah. Itu Paul telan semua tuh. Oh man. Pas lagi minum. Iya. Oke. Itu Paul telan semua. Iya jatuhnya odi sih. Dua hari. Gak sadar. Dan. Untungnya ada Brandy. Wow. Untungnya ada. Iya itu sih. Makanya. Untungnya ada Brandy. Yang. Katanya dia gong-gong-gong. Katanya dia gong-gong-gong kan. Terus. Biasanya kalau Brandy gong-gong tuh kan ada. Anjing tetangga. Atau kan ada lagi. Apa yang lewat gitu lah. Motor atau apa. Terus tapi dia gong-gongnya gak berhenti-henti. Kata temen-temen Paul. Terus ya. Paul udah gak inget apa. Kak. Udah gak inget. Ngeliat lampu aja udah gak bisa. Ya lah. Gak bisa ngapain-ngapain. Ya Brandy yang gong-gong. Temen-temen pada turun. Dilihat lah. Paul kayak orang bodoh. Emang bodoh sih. Ya. Itu. Terus. Dua hari kayaknya. Kalau gak salah. Gak. Gak bangun. Karena. Em. Ya itu bodoh sih sebenernya. Tapi gak tau kenapa juga. Bisa mikir kayak gitu. Em. Dan katanya. Pada periode itu. Ya. Mama kan dateng. Atau masih ke rumah sakit kan. Salah satu. Mungkin yang harus. Tapi dia udah membenarkan itu sih. Udah. Udah membenahi itu. Kadang. Paul tuh pingin. Dia tuh. Minta maaf. Gitu loh. Deep. Deep down in. My heart. Tapi Paul tuh gak pingin. Gak pingin. Karena dia seorang ibu. Alhasil. Katanya. Katanya ini Paul baru tau. Waktu Paul. Sembilan besar. Atau berapa ya. Dia nilpon. Orang. Mantan Paul ini. Em. Kamu apain anak saya. Sampai anak saya bayi begini. Em. Ya. Emosi lah ya. Dan sebagainya. Itu Paul gak tau. Baru tau itu waktu sembilan besar. Ya. Tapi ternyata. Dia bukannya mundur atau lain sebagainya. Malah dia ya minta maaf dan sebagainya. Walaupun dia gak salah. Wow. Walaupun dia gak salah. Dan. Ternyata. Paul kira juga. Gak bakal dikasih izin ketemu. Ternyata kita masih bisa ketemu. Wow. Kita masih bisa ketemu. Dia nemenin Paul lagi. Untuk bener-bener. Sehat lagi. Wow. Untuk sehat lagi dan. Tapi ada sedih. Si Brandy. Waktu Paul di rumah sakit. Katanya dia gak makan tiga hari. Wah. Gak mau makan katanya tiga hari. Gila. Terus. Itu sih. Aku suruh. Suruh makan aja kan. Gak mau. Gak mau makan dia katanya. Karena dia sempet gigit temen Paul juga kan. Karena dikiranya Paul dibawain lari kemana. Oh. Gitu. Wow. Jadi. Ya dia berdijasa banget sih. Brandy gitu. Silah. Brandy. Makanya. Sedih. Gak deh. Kadang sekarang kalau pulang tuh biasanya. Kan ada beberapa anjing. Dia selalu yang paling cemburu. Iya. Padahal dia yang paling gede kan. Dia anjing Rottweiler. Padahal dia gak senang. Lu gede lu. Harusnya lu terakhir. Gitu. Dia gak pernah mau. Itu sih. Dan. Iya. Ternyata kita masih bisa ketemu. Kita masih bisa ketemu. Terus. Ya. Paul kan mikirnya kayak. Ah. Makasih ya. Udah mau. Aku minta maaf. Itu hal bodoh. Dan jangan pernah itu. Karena. Kamu. Bukan. Itu karena aku merasa. Aku gagal aja. Lagi gagal. Aku gak bisa menjawab. Buah yang tidak. Jatuh jauh dari pohonnya itu. Iya. Kayak gitu. Dan. Ya dia bilang. Enggak. Gak apa-apa kok. Gitu. Kita juga gak ada bertengkar. Padahal. Temen Paul bilang. Ibu. Kayak. Telepon marah-marah lah. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Dan. Dia juga sempat bilang. Kamu. Kalau. Masih pengen main bola. Gak apa-apa. Main aja. Oh. Dia langsung balik tuh. Dia tadi bilang kayak. Jangan main bola lagi. Kamu. Tidak usah. Tidak usah mikirin. Tidak usah mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya kalau kamu hatimu. Pengen main bola. Main bola lagi. Karena mungkin dia ngerasa bersalah. Dia pikir. Paul jadi overdoses. Gara-gara. Bukan. Padahal bukan itu. Tidak sama sekali itu. Tapi dianya. Iya. Saat itu kan. Karena Paulnya lagi. Dua hari pingsan gitu kan. Iya. 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 Langsung. Bahkan dia pun yang ngontak ke temen-temen agent-agent Paul juga. Wow. Untuk kayak. Untuk nge-hire balik. Iya nge-hire balik lagi. Otomatis dapet tawaran untuk di bank arah. Jendela transfer tuh buka Januari. Tapi Paul udah datang kesana tuh dari November. Oke. Jadi latihan bareng dulu. Wow. Sembari nunggu kontrak juga kan. Hmm. Dua hari. Langsung hilang kontak dia. Paul di Jakarta dua hari. Sosmed di blok semua. Temen-temen dia juga nge-blok Paul. What? WA. Nomor HP. Semua di blok. Gara-gara miskom lagi. Oh. Atau gara-gara Paul memilih bola lagi gitu. Paul kan. Gak mau mengalahkan kesalahan lagi kan. Gak mau aneh-aneh nih. Sekarang gak mau nih gara-gara cinta nih. Enggak lah. Sama sekali enggak. Berusaha berpikir positif. Ya. Berusaha berpikir positif. Mungkin dia pengen. Aku biar fokus. Ya. Tapi tetap gak bisa. Ya. Dan. Udah dititik jenuh banget sih. Kak. Kayak. Ah terus masalah terus ini. Kayak gitu. Gak dikasih tenang lagi gitu. Ya. Jadi. Dua minggu sebelum Idol. Sebelum apa. Ya Paul memilih untuk ngantri. Ya. Dua tiga minggu. Itu Paul dulu ngekosnya di Bangka. Di Kebayoran. Jalan Bangka. Oke. Udah bingung sih. Gak tau mau kemana. Liat lah orang lewat. Sendal. Bok sejadah. Yaudah ikut Jumatan. What? Iya. Paul ikut Jumatan. Wah. Yaudah. Mau berdoa disini. Ngikut. Yang ngikut yang di belakang. Ngikut. Sama yang ngikut di depan. Tapi Paul di belakang. Kayak yaudah. Tapi Paul juga. Membawa. Keyakinan berdoa itu aja sih. Ya. Malam itu. Langsung tuh. Keluar banner Idol. Terus Paul. Kayak. Itu kalau gak salah. Audisinya 13-14 November. Apa 14-14 November. Ya. Untuk nantrinya. Di Kebon Jeruk. MNC Studio. Gitu kan. Wah. Gila. Itu Paul. Itu malamnya tuh langsung tuh. Langsung kak. Sumpah. Terus Paul kayak. Aduh. Minjem gitar dimana ya. Kayak gitu. Dan. Seketika itu. Pikiran tuh udah gak ada fokus ke yang aneh-aneh. Kayak. Ke bukan yang. Dia ngapain ya. Kok dia ngeblokir ya. Udah gak ada pikiran kesana lagi sih. Lebih kayak. Yaudah. Punya tujuan baru sekarang. Malah. Malah punya pikiran kayak. Wah. Mungkin aku. Kalau aku jadi penyanyi nih. Malah tambah lebih bisa. Mengubah situasi lagi. Iya. Kayak gitu kan. Dan gue bakal di unblock. Mungkin kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Ikutan Indonesia Radul. Iya. Supaya gue di unblock sama pacar gue. Tapi. Wantan gue. Tapi. Iya. Terus. Tetap aja. Gak ada kontak sama sekali. Tapi. Bentar. Gue pause bentar. Lo. Selalu kalau misalnya di Instagram. Pasti ngeliatnya. Kayak bola. Dan. Ketika lo ikutan Jumatan. Ketika. Itu kan berarti lo berdoa tuh ya. Iya. Lo berdoa. Malemnya. Yang di algoritma Instagram tuh. Harusnya gak ada. Penyanyi-penyanyi dan lain-lain. Tiba-tiba bisa muncul. Banner Indonesian Idol gitu. Bener. Itu. It's. Gila ya. Cara Tuhan bekerja tuh. Iya. Gila banget sih. Kayak langsung. Waktu itu belum sadar sih. Kayak. Wih ada banner nih. Bukan langsung mikir kayak. Wih jangan-jangan gak ada berdoa tadi. Enggak. Iya pasti enggak. Waktu itu kayak. Wah. Apa ikut Idol aja ya gitu ya. Tuh juga gak kenal siapa-siapa kan. Gak usah yang malu-maluin gitu. Ya udah jadi ikut. Ikut. Dan. Di. Sembilan. Besar. Baru tau. Dan Paul juga. Udah. Sebenernya udah. Kehidupan berbeda. Karena kan udah ketemu temen baru. Karantina. Kesibukan baru. Fokusnya udah bukan kesitu lagi. Fokusnya udah beda lagi. Betul. Tapi yang bikin berhutang budi. Hidup sama dia itu. Karena. Ternyata. Waktu. Paul Ode. Kan. Mama telepon kan. Kamu ngapain anak saya. Kamu gini-gini. Dan sebagainya. Kamu bukan. Kamu tidak baik. Dan sebagainya. Ya. Ya. Saya minta maaf. Padahal dia gak ada salah. Ya. Padahal dia gak ada salah loh. Saya minta maaf. Tolong. Maafin saya. Gitu. Saya gak ada niat untuk apa. Niat gelak-gelak. Kayak gitu. Terus. Ternyata dia. Baru sempat ngomong. Dia tuh sempat ngomong gini. Yang bikin. Paul tuh kayak. Bahagia sih sekarang. Kayak. Ini orang. Orang baik sih ini. Karena dia ngomong ke mama. Yaudah. Saya janji. Bu. Gitu. Saya ketemu lagi. Nanti bakal nemenin. Paul sembuh. Nanti. Paul kalau udah jadi orang. Saya pergi. Dia bilang kayak gitu. Ternyata. Dan. Beneran dilakuin. Dia gak ngingkarin janjinya. Gitu sih. Ya dia. Ternyata dia gitu. Dia ngomong kayak gitu. Makanya. Ngerasa baru tanggung budi sih sama dia. Tapi. Udah bahagia dia. Tapi tragis banget ya. Kayak. Begitu. Dia tau kalau misalnya Paul. Udah main bola lagi. Dia ngerasa. Oke. Paul udah akan jadi seseorang. Disitu dia ngeblok. Paul. Dan. Dan emang bener. Dari situ. Paul sampai. Sampai jadi Indonesian Idol. Sampai sekarang ini. Udah jadi seseorang. Dan dia memilih untuk mundur. Dari kehidupannya Paul. Bahkan dia gak pernah gitu. Gak pernah. Gak pernah untuk kontak sama sekali. Gak pernah. Wah gila. Gue. Gue rasanya juga ikut terpat hati Paul. Iya. Dan Paul juga gak ekspek. Orang ini ngomong kayak gitu. Iya. Iya. Yang selama ini Paul berperasa angka buruk. Iya. Gak ada artinya. Bumah waktu. Wow. Gitu. Dan itu yang bikin Paul kayak. Wah ini orang baik sih. Ini ada hubungannya dengan single terbaru dulu gak? Mundur perlahan. Enggak. Ini lebih ke. Kalau mundur perlahan tuh. Dulu sih. Paul pernah punya pacar. Waktu sekolah-sekolahan. Tapi maksud gue. Apa yang dia lakuin ini bener-bener kayak mundur perlahan sih Paul. Iya kan? Iya juga ya. Iya juga ya. Tapi. Maksud dari lagu itu. Bukan sebenarnya. Bukan mundur perlahan dari kejadian kayak gini. Iya. Lebih ke. Kalau mundur perlahan tuh lebih ke sebenarnya ada Paul punya mantan. Waktu. Iya waktu. Sekolah lah. Iya. Gitu lah. Terus. SMP. SMA. SMA juga. SMP sama SMA. Kita LDR lain sebagainya. Right. Cuma dia dulu pernah punya mantan. Iya. Sebelum pacaran sama Paul. Tapi waktu pacaran sama Paul lumayan lama kan. Kayak lima tahun. Empat tahun. Lima tahun. Tapi. Ternyata dia sekarang udah nikah sama mantannya. Jadi. Yaudah. Aku gak pengen. Mending aku mundur perlahan aja. Gitu. Nyeritain momen kejadian itu aja. Iya. Tapi bener juga sih ya. Apa dia juga. Ya memang. Udah mundur terkonsep sih sebenarnya. Single berikutnya. Enggak lah. Dari nyaman Paul mundur terkonsep. Itu. Jadi. Iya. Gila. What a tragic love story Paul. Iya orang baik gitu. Itu kayak. Gini. Ini gue jujur baru pertama kali. Ngedengerin ini. Dan gue. Gue gak pernah. Ngerasa. Ikutan kayak patah hati juga gitu. Ngedenger sebuah cerita. Aduh tapi. Gila sih. Sampai sesek. Tapi Paul. Dan itu buat level tuh. Bukan kayak pengen balikan. Atau pengen baikan. Enggak. Kayak. Wah. Bener ya. Orang baik itu. Berhak bahagia juga. Dan. Dia sekarang udah bahagia banget. Udah menemukan keluarga yang lebih besar. Sekarang. Iya. Iya. Udah jauh di. Apa ya. Udah jauh lebih bahagia lah. Ketimang. Sama Paul. Paul. Dari. Tadi kita udah ngomongin. Sedikit. Tentang singlenya Paul. Itu. Mundur. Perlahan. Tapi sebenernya ada satu single lagi. Yang lumayan menarik. Wajah Mimpi. Wajah Mimpi. Itu waktu nyanyi. Waktu audisi. Iya. Wajah Mimpi itu. Lo yang ciptain juga. Itu pas ciptainnya kapan. Karena it sounded very spiritual. Iya. Exactly. Jadi lagu itu. Ditulis bareng sama Bang Rudy namanya. Oke. Bang Rudy itu. Satu kolega. Satu kolega. Paul juga. Temannya papa sebenernya. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Jakarta. Tapi lagu itu. Itu Paul tulis. Kayak. Dua hari sebelum Paul ngelakuin hal aneh. Odi itu. Ditulisnya disitu justru? Di rumah di atas. Wow. Oh. Menarik. Iya. Itu sih. Dan Paul itu waktu audisi juga gak expect juga bakal dibawa. Disuruh bawain itu. Karena kan biasanya kan di Call Backstreet. Nanti kalau ditanyain lagunya. Lagu ini ya. Gitu. Biasanya kita disuruh. Siapin dua lagu. Inggris satu. Indo satu. Iya. Yang Inggris itu Paul nyanyi redemption song. Yang Indo itu sebenernya mau nyanyiin harmony padi. Tapi tiba-tiba Om David nanya. Lu nulis lagu juga gak sih? Ya nulis. Ya nyanyiin itu jadinya. Nyanyiin. Jadi yang si Harmony gak sempet dinyanyiin. Gak sempet dinyanyiin. Wow. Gue by the way gue suka banget redemption song. Maksudnya Bob Marley ya. Bob Marley. Dan maksud gue kayak judulnya aja redemption. Song ya. Tentang seseorang yang baru aja ter-redeem gitu. Yang kayaknya cocok banget sama ceritanya Paul juga yang tadinya udah mati di bola. Tapi kayak dihidupkan lagi di Idol. Di Indonesian Idol. You know what I mean? Bener juga ya. Dan itu kayak. Tapi dari bola ke Indonesian Idol ada pengorbanan. Dan pengorbanannya si mantan lu ini yang harus berkorban gitu. Dan maksud gue yang namanya redemption harus ada sebuah pengorbanan gitu. Dan tanpa Paul tau bahwa ada seseorang lain nih yang berkorban demi kesuksesan Paul sekarang gitu. Dan lu menyanyikan redemption song itu kayak sebuah simbol atau tanda gitu sih menurut gue. Kalau Paul dulu mikirnya bukan kesana sih. Kalau karena redemption song itu kan kita orang-orang. Anak-anak Bali itu kan sering ke pantai. Masih regian bareng kan. Dan salah satu lagu wajibnya ya kalau gak no woman to cry ya redemption song. Jadi yang udah fasih aja biar di luar kepala dulu. Itu waktu itu. Tapi bener juga sih. Iya kali ya. Jadi beritahu saya tentang wajah mimpi. Eh bener ya wajah mimpi ya. Wajah mimpi itu waktu lagu di audisi malah. Kalau single pertama tuh bernafaslah sejenak. Bukan. Gue justru kenapa lu menciptakan wajah mimpi. Momen itu kan dua hari sebelum lu overdose. Nah jadi apakah saat itu lu lagi bener-bener rasa gagal banget. Dan beritahu saya liriknya apa sih kalau misalnya wajah mimpi. Waktu itu ya sempat sharing juga sama Bang Rudy kan. Ya dia tahu cerita Paul. Dia tahu semua. Terus dia bilang ya kalau bisa dibawain di audisi boleh nih. Terus gue bilang ya kalau memang ditanyain aja ya gitu. Soalnya kalau original tuh biasanya harus segmented banget gitu. Dipilih-pilih gitu. Ternyata bahwa ini tuh. Ya kalau liriknya. Berarti lu yang nulis bukan? Biar malam yang akan temani. Biar malam yang akan temani. Jasad yang tiada berpenghuni. Jasad yang? Tiada berpenghuni. Tiada berpenghuni. Dalam damai aku berkata. Dalam damai aku berkata. Cinta terindah untukmu. Gitu sih. Jadi biar malam yang akan nemenin aku. Walaupun aku kayak jasad. Yang gak ada penghuni. Maksud hidup sih tapi kayak jasad. Jadi kayak gak berpenghuni gitu. Tapi aku masih ingin berdamai. Tapi salah satu damainya itu adalah cinta. Cintaku untuk. Untuk karya kayak gitu. Atau untuk siapa gitu. Itu lu yang nulis juga tuh. Lu kayak yang ngerasa jasad lu tidak berpenghuni. Iya. Why? Gak tau juga kenapa tiba-tiba rentem otak ini kayak kesana gitu juga. Dan juga. Sebenernya kan. Ya ada bener-benerin kata gitu. Dan yang dapet gongnya ya si Bang Rudy. Kenapa coba jasad yang tiada berpenghuni gitu. Deep banget gak sih. Tapi ya memang harus deep gitu kan. Namanya bikin lagu. Iya namanya bikin lagu harus deep lah. Gitu sih. Paul. Dari. Sekarang ini. Dari Indonesian Idol. Lu suka gak sih. Dengan ketenaran yang udapatkan sekarang ini. Banyak yang sudah Paul pelajarin waktu jaman bola dulu. Dan Paul pake modal itu sih. Oke. Untuk ketenaran juga. Kalau fase per sekarang ini. Lagi ngerasa sedikit exhausted. Capek ya. Capek ya. Lagi ngerasa terlalu banyak main. Handphone. Handphone. Yang tidak jelas. Lagi pengen benerin algoritma lah istilahnya. Meskipun oke. Kalau bilang ya ketenarannya mungkin lagi. Ya. Good. Secara numerikal juga. Kayak gitu ya. Tapi. Paul ngerasa. Bisa Paul explore lagi. Lebih luas lagi. Karena. Kalau kita bilang. Idol tuh kan gede ya. Kalau salah satu. Dan Paul juga baru ngikutin. Baru tau ada Elim 1. Elim 2. Ada Live. Itu gara-gara ikut ini. Ya gitu. Sebelumnya gak tau. Sebelumnya ya. Kalau sebagai viewers. Orang awam ya. Taunya ya. Audisi nih. Yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Yang trending-trending. Biasanya yang paling banyak tuh. Kenootis. Ya. Tau-tau. Yang biasanya paling banyak tuh. Pasti kenootis. Dari audisi. Kalau gak audisi. Dari menangnya. Ya. Spektanya. Spektanya. Itu aja. Tapi Paul gak tau. Kayak fase-fase ada. Ya Elim 1. Elim 2. Elim 3. Dan itu banyak-banyak. Ya dunia baru kan. Dunia baru buat Paul. Dan sangat berbeda. Sangat-sangat amat berbeda. Tapi Paul seneng. Paul bahagia. Kalau udah nyanyi di depan penonton. Karena ngerasa aura positif kan. Jadi. Ayo kita berbagi aura positif. Gitu. Ya. Saling menyambung nafas. Wow. Gitu. Wow. Saling menyambung nafas. Iya. Ya deep banget. Sekarang ini lo sama hubungan lo sama bokap dan nyokap gimana? Iya. Gara-gara idol juga sih. Mbak. Ibu sama. Mama bisa jadi. Sama-sama. Ya. Bisa ke Jakarta bareng nonton Paul. Seneng. Sama ini papa dari Swedia dateng dia ke Jakarta. Iya. Untuk nontonin Paul. Untuk nontonin Paul. Di spekta berapa? Di top. Top. Sembilan. Eh berapa ya? Sembilan. Dia nonton tiga kali. Eh top dua kali. Top sembilan sama top empat. Waktu Paul keluar. Waktu Paul keluar. Gue sebagai. Jujur aja nih. Gue sebagai host ya. Apa itu? Sering. Sering banget. Sering banget. Gila. Wah. Gila. Yang ditunggu-tunggu. Akhirnya orang tuanya dateng juga malam ini. Hmm. Keluar. Iya kan. Tau gak? Tau gak? Tau gak? Terus. Itu Paul udah ngerasa. Keluar kan. Karena udah ngerasa diri mentok. Secara musik gitu kan. Eh bukan. Bukan mentok sih. Kalau top tiga tuh bisa lagi nih. Kan biasanya top tiga kan kita dikasih kebebasan untuk lagu apa ya. Top empat ini kan temanya. Alumni Idol. Terus dominan ya balad kan. Iya. Paul tuh paling susah untuk menaklukkan balad. Iya. Waktu itu Mei. Papa nonton. Mei ya kalau gak salah. Tanggal 1 Mei ya kalau gak salah. Papa ulang tahun 13. 13 Mei. Iya. Dia kan udah kayak. Oh kamu. Kamu bisa kok gitu. Tiga besar. Kamu bisa game final nanti. Kalau game final. Papa ulang tahun disana. Aku udah bilang mending gak usah kesini. Kalau memang udah lolos. Baru kesini. Gitu kan. Gak apa-apa. Pengen nonton ya. Yang mau keluar lah jadi. Jadinya ya ada positifnya. Jadinya ya liburan di Bali deh. Kayak gitu. Tapi ada positifnya. Jadi bisa ngerangkul sama papa juga yang udah berubah total. Papa juga sekarang udah jauh bertanggung jawab sebagai ayah. Dan ada yang satu yang salutin selalu adalah dia tuh selalu tanggung jawab. Untuk pendidikan anak-anaknya. Dan dia tuh sadar. Dia tuh sadar. Dia tuh sadar dia tuh. Berbuat salah lah dulu. Berbuat salah. Dia tuh sadar dia buruk gitu. Dan dia juga minta maaf. Wow. Tapi. Dan dia juga sadar gak bisa ngasih waktu banyak untuk anak-anaknya. Tapi semoga ya dengan dibayarin sekolah, edukasi. Dia berharap kita bisa ketemu lingkungan yang pas. Dan dia tuh berharap semoga masih bisa dianggap papa sekarang. Wow. Gitu. Paul. Lu baru umur 23 ya? Iya 23. Lu pernah dengerin namanya self awareness gak? Self awareness ya. Iya. Jadi mengetahui diri lu, personality lu lebih dalam lagi gitu. Gue pengen tau aja karena pada akhirnya lu harus bisa mempersiapkan yang gue bilangnya boundaries-boundaries. Contoh. Oke. Gue. Misalnya, misalnya. Gue kalau misalnya minum alkohol. Itu bawaannya flirtatious. Misalnya. Sama temen-temen gitu ya. Kayak tiba-tiba gak tau kenapa. Padahal sebenarnya biasa aja ngomong ya. Tapi gak tau kenapa yang keluar tuh jadi kayak flirting gitu. Oke oke. Itu gue kalau misalnya minum gitu. Jadi mulai tipsy-tipsy gitu kan. Sehingga gue setelah menikah, gue janji kalau misalnya ada viola, ada istri gue di sebelah gue. Gue minumnya boleh sampe tipsy. Tapi kalau misalnya gak ada viola, gue bener-bener sebisa mungkin gak menyentuh alkohol sama sekali. Sebisa mungkin gitu. Kalau misalnya sampe menyentuh alkohol kayak misalnya dipush gitu. Eh Niel gini-gini segala. Biasanya gue ada dua. Gue bilang sorry gue lagi training maraton, gue gak bisa minum. Atau yaudah gue cuma bisa minum dikit banget. Mungkin cuma dua teguk. Tapi gue gak bisa lagi nih. Karena gue lagi minum obat apalah, gak tau gue ngarang bebas. Jadi bahaya nih kalau misalnya gue minum banyak gitu. Orang kan jadi gak enak gitu. Eh mendingan jangan deh kalau gitu. Nah karena apa? Itu menjaga diri gue sendiri karena gue tau. Being self aware. Gue tau kalau misalnya gue mabok. Ini gak bagus buat pernikahan gue. Seperti itu. Oke paham. Ngerti? Jadi gue kayak mensabotase diri gue sendiri. Untuk kebaikan bersama. Gitu. Ada lagi banyak banget ya. Hal-hal boundaries-b boundaries yang gue lakuin. Untuk mencegah. Supaya gue tidak menyesal besoknya. Live with fewer regrets. Itu sebisa mungkin gue lakuin. Jangan sampai ketika gue bangun tidur besoknya. Aduh kenapa lagi gue ngelakuin itu lagi kemarin. You know. Kenapa. Ini gara-gara gue minum alkohol deh. Akhirnya gue jadi ngomong sembarangan sama nih orang. Jadi gak enak kan sekarang. Atau apa gitu. So many things yang. Iya, iya. Begitu juga ketika gue lagi di sebuah hubungan. Di pernikahan gue sama Viola gitu. Kadang-kadang yang keluar. Itu adalah trauma-trauma masa kecil gue. Yang kadang-kadang Viola bilang. Loh loh kok gue diserang. Ini kayaknya Daniel masih perlu proses this thing. Dari masa kecilnya dia. Tentang gue dulu. Misalnya gue waktu kecil. Bokap gue selalu kerja. Nyokap gue sibuk banget kemana-mana. Dia ke salon lah. Dia nge-gym. Se ibu rumah tangga gitu. Sehingga gue dikirim. Untuk ngeles Inggris. Nge-les. Nge-les matematika. Nge-les. Banyak banget les-les yang gue diiniin. Tapi ketika gue mau dijemput. Itu gue dijemputnya. Lama banget. Jadi misalnya bisa 20 menit. Atau setengah jam. Dan di momen tersebut tuh. Gue ngerasa kayak gue lagi ditinggalin. Gue di abandone. Nah jadi ada trauma-trauma dari masa kecil gue. Ketika istri gue ngelakuin sesuatu. Gue yang kayak. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu gak akan tinggalin gue kan. Gue jadi kayak ngerasa takut ditinggalin gitu. Gue ngerasa. Karena takut gue akhirnya nyerang duluan. Malah yaudah sebelum lu tinggalin gue. Gue ninggalin lu dulu. Ada hal seperti itu. Ini adalah proses yang gak akan pernah selesai. Karena ternyata banyak banget blind spot atau dysfunction. Yang ada di dalam diri gue. Yang selama ini gue kira normal. Tapi ternyata it's gak normal. Buat hubungan gue sama istri gue. Ada gak hal-hal yang lu tau tentang diri lu. Yang ternyata lu udah pelajarin. Dan kayak barusan yang gue cekitain ke lu gitu. Ada banget sih. Jadi pokok kebetulan juga udah dari per tahun ini. Udah sober. Wow. Iya. Udah sober sih. Meskipun. Mungkin berapa puluh mili lah ya. Ya itu gak sober. Iya gitu kan. Belum sober-sober banget. Enggak meskipun ada. Gimana ya bilangnya. Udah habis itu ya pengen. Chaps. Chaps. Udah chaps gitu. Cukup gitu. Udah kayak. Karena kalau tau. Tapi menurut saya itu sober gak sih? Kenapa? Sober gak lah ya. Sober tipis lah ya. Tapi dikit banget sih. Dikit banget itu. Sober tipis. Udah ya udah. Sober tipis lah bilang gak gitu ya. Gak apa. You know what Paul. Enggak. Gue adalah orang yang percaya banget sama progression dan bukan perfection. Benar ya itu progression. Jadi. Jadi gue the fact that kalau misalnya dulu. Lu minum itu kayak satu botol, setengah botol. Sekarang lu cuma minum berapa mili. It's a progress. Iya, iya. Gitu. Dan susah. Susah ya. Apa gimana ya bilangnya ya. Kadang tuh. Tipe-tipe sendiri tuh ketrigger terus. Kebawa mood terus. Kayak emosi gitu. Kalau gak dapet kayak. Ya, iya. Kayak gak karuan. Ya, iya. Disitu lu harus belajar self-control banget. Tapi disana sih yang. Gongnya tuh harus gimana caranya. Bisa nih berdamai gitu. Dan ya kebetulan juga punya temen juga yang selalu ngingetin juga. Wow. Iya. Kayak. Udah lah. Apa sih yang kamu dapet? Gitu. Ya. Gue bilang. Bener juga sih ya. Gitu. Terus ya. Ya itu. Bangga. Iya bangga. Iya, iya. I'm very proud. Walaupun kita gak pernah tau kedepannya bakal ada tantangan apa lagi nih. Yang bakal dateng seuruh rupa kayak apa. Kayak gitu. Tapi ya. Mau juga ngerasa sekarang. Bahkan. Kak Rati. Manager Paul. Dia bilang. Eh. Sabar kali deh tahun ini. Gitu. Kayaknya. Iya. Sabar kali tahun ini. Gitu. Iya. Mau mencoba. Senyum. Mengontrol diri. Wow. Karena kalau dulu tuh Paul. Kalau jujur. Jujur. Kalau alkohol tuh. Dua. Satu pergaulan. Dua. Ya memang kalau udah lagi pikiran. Gitu. Pasti pikirannya kalau. Mabuk itu udah pikirannya udah ke masa lalu. Hmm. Udah. Udah pasti kesana. Udah pasti kesana. Hmm. Makanya ya. Ibu sama papa. Kalau udah tau Paul kayak gitu. Enggak. Enggak mau ngobrol. Iya. Enggak mau ngobrol. Kayak gitu. Karena lu akan jadi toxic sih. Iya bener jadi toxic. Emang ngerasa waktu itu toxic sih. Ngapain sih minum sih. Kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi. Ya itu ya. Lu. Lu. Ngerasa bersalah. Atau lu lagi. Lagi. Terbebani. Akhirnya lu ngerasa. Jalan keluar lu adalah. Alkohol. Alkohol lu jadi orang yang toxic. Gara-gara lu orang toxic. Lu jadi ngerasa orang. Yang merasa bersalah. Dan terbebani. Jadi akhirnya alkohol lagi. Iya. It's never ending. Bener ya. Iya sih. Iya kan. Iya sih. So. Paul. I think. No. I'm very proud for you. Gue bangga banget. Kayak. The fact that. Lu berani ngomong disini. Bahwa. Gue. Sober. Walaupun. Tipis-tipis. Tapi. It's a progression. Iya. Gue seneng banget sih. Iya. Ya. Thank you kak. Tapi beneran lu. Susah. Susah banget. Karena ini udah dari umur 12 tahun. Iya. Paul tuh pertama minum umur 12. Terus minumnya kayak. Ya gitu lah. Gak jelas lah. Bervarian minumnya. Iya weh. Tapi. Tapi kan. Pada akhirnya. Lu. Gue tau sih. Kalau misalnya umur 23 gini ya. Gue juga. Gue pernah lah 23 gitu. Gue tau banget. Kita gak mikir. Ketika nanti kita umur 40. Ketika kita umur 60 gitu. Atau umur 80. Sekarang gue udah umur 40. Dan gue udah sering mikir gitu. Wow. Nanti. Daniel umur 80. Bakal berterima kasih. Sama Daniel yang umur 40. Yang. Bisa. Menjaga diri. Atau. Melakukan. Mengorbankan. Kemauan dagingnya. Demi. Daniel yang umur 80. Gitu. Oh iya paham paham. Iya. Dari. Kebutuhan nutrisi. Dan sebagainya. Misalnya. Atau bahkan. Bahkan. Olah raga. No. Bahkan kayak. Gue. Banyak mengorbankan ego gue. Oh oke. Ketika. Misalnya gue lagi berantem sama istri gue. Gue mengorbankan ego gue. Jadi bukan. Danielnya yang menang. Tapi. Pernikahan kita yang menang. Kenapa. Umur 80 nanti. Gue masih pengen bersama istri gue. Dan masih pengen mempunyai keluarga yang lengkap. Tapi untuk memiliki kedewasaan tersebut. Itu susah banget. Karena ketika ego kita tersakiti. Ego kita lagi di. Gebukin gitu misalnya. Dan kita pengen gebuk balik. Untuk kita menahan diri. Untuk tidak menyakiti balik. Itu susah banget Paul. Jadi. Tapi. Itulah. Ya kita harus mengalahkan diri kita sendiri kan. Iya. Dan itu yang paling sulit kita kalahin gitu. Bener banget. Dan kadang-kadang kita larinya ke alkohol. Karena itu yang paling gampang untuk larian. You know what I mean. Nah. Jadi. Sebisa mungkin. Gue gak larinya ke alkohol. Gue. Memendam. Supaya. Gue tidak menyakiti istri gue. Gue biasanya diem aja. Tapi gue larinya ke Tuhan. Gue larinya berdoa. Gue. Gue larinya. Tuhan. Aduh. Lu kok kasih gue istri kayak gini sih. Gitu. Oke. Kenapa dia. Ngomong kayak gini. Ini kan gue sakit. Jadi ya Tuhan. Rubah hati dia Tuhan. Gitu. Jadi. Gue justru malah berdoa sama. Pencipta. Hatinya istri gue. Supaya. Udah. Lu yang urusin dia deh. Jangan gue. Oke. Gitu. Ya ini. Karena ya Tuhan tuh. Kita bisa jadikan. Apapun. Sahabat. Teman. Sahabat. Teman. Ayah. Buat gue itu. Bapak. Iya. Ya. Cara kita berceritanya maksudnya. Iya. Kita bisa bercerita. Seperti. Versi. Sahabat. Sebagainya. Exakti. Oke. Kenapa juga. Kadang gitu juga sih. Kalau di kamar. Kayak. Kenapa sih. Kayak gitu kan. Tuhan. Kenapa sih Tuhan. Kayak gitu. Iya. Mendingan lari ke sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang tidak kekal gitu. Mendingan lari ke sesuatu yang tahu akan mencintai lu balik daripada sesuatu yang tidak akan pernah mencintai lu balik. Alkohol menurut gue tidak akan pernah mencintai gue balik. Iya. Iya sih. Iya sih. Jadi. Paul. Terima kasih. You know what gue bener-bener seneng banget sih kayak bisa ngobrol sama lu seril ini. Sedip ini dan mudah-mudahan dari tadi obrolan kita itu justru bisa membawa healing buat lu. Dan gue berharap banget setiap orang yang datang kesini ini menjadi jejak digital. Yang nantinya bisa ditonton sama anak-anaknya. Bisa ditonton sama cucu-cucunya dia. Gitu ketika lu berhasil mengalahkan diri lu sendiri. Untuk menjadi sober lagi. Untuk menjadi seseorang lagi dan tidak pernah menyerah. Menjadi sebuah jejak digital dimana ini adalah bagian dari cerita hidupnya Paul. Dari cerita hidupnya Paul yang mungkin naik turun. Tapi ini adalah bagian dari cerita hidup kemenangannya Paul juga gitu. Jadi ya man. Terima kasih. Terima kasih untuk berbagi cerita. Terima kasih kak. Udah mau bersedia. Ada Paul disini juga. Dan menerima cerita-cerita Paul. Terima kasih banget. Semoga juga yang nonton juga dapat edukasi yang paling positif sih. Edukasinya apa? Jangan minum alkohol. Jangan minum alkohol. Kedua terus selalu berpikiran positif. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bahkan kalau misalnya kita harus bersaing di sini, di dunia entertain. Ya. Harus jadikan motivasi. Amin. That's it. That's it sih. Gak ada yang lain lagi. Dan ya satu lagi, orang baik itu ada di dunia. Banyak lagi. Wow. Wow. Ya, that's good. That's good. Dan kalau misalnya menurut lo gak ada orang baik di dunia ini, kenapa gak lo yang mulai dulu untuk jadi orang baik? Iya, kenapa? Ayo jadi orang baik yuk. Bro, kita selalu memberikan ini, souvenir ini kepada, ini isinya rumah ini aja. Wow. Paul, gue beneran deh, gue pengen, pengen, ini pertama kalinya sih gue lumayan menggaris bawahi ya. Ketika nanti lo taruh ini di rumah lo, please jadikan ini sebuah simbol buat lo. Suatu saat lo akan mempunyai rumah, suatu saat lo akan punya rumah tangga, suatu saat lo akan mendapatkan kebahagiaan dan rumah tangga lo itu tidak akan pisah. Lo akan menemukan seseorang yang akan memberikan lo kebahagiaan sama seperti Brandy yang memberikan lo kebahagiaan. Lo akan menjadi seseorang yang dikenal pemutus, dimana keluarga lo mungkin orang tua lo itu nikah, cerai, nikah, cerai. Tapi lo akan menjadi seseorang yang akan nikah terus selamanya dan tidak akan pernah cerai. Terima kasih, Bang. Ya, ini simbol itu, I really, really want you to, when the time is hard ketika, you know, pacaran susah, pernikahan susah, look at this house. Kalau misalnya lo butuh telfon gue, I will be there for you, gue bakal support lo juga. I really, gue pengen banget lo menemukan kebahagiaan itu sih, Paul. Paul, janji deh nanti kalau misalnya udah ada jodoh nikah, bakal ada ini di mejanya. Bukan udah, dari sekarang ditaruh di mejanya. Ya maksudnya, bahkan di hari nikah pun masih tetap Paul jadi ini. Thank you. As a reminder, Paul. Thank you so much, Paul. Thank you, bro. Itulah gunanya tetangga. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Kita akan ketemu lagi minggu depan. I hope you like this talk today. Bye-bye. See you guys. Bye-bye. 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 Terima kasih.